Di momen idulatah kali ini kami akan mengajak Anda kesal satu sentra kuliner daging kambing legendaris di bagian timur Ibu Kota. Tidak hanya menikmati lezatnya semangkuk tongseng lengkap dengan kuah guris santan, kami juga mengajak Anda mengikuti proses persiapan dari kandang kambing hingga proses pemasakan. Berikut selengkapnya. Kedangan berbahan dasar daging kambing seperti sate dan gulai identik dengan idulatah. Kali ini kami akan mengajak Anda sehari menjadi pengusaha tongseng kambing. Yap, tongseng lengkap dengan sajian seporsi sate plus gaji atau lemak di bagian tengahnya. Kepala dulu ya. Selamat datang Mirsa di segmen sehari menjadi. Jadi di tempat ini ada domba, ada sapi, dan juga ada kambing. Jadi sebelum kita bersantafriya, bertongsan ria, kita mandiin dulu satu-satu yang ada di sini. Ini udah ada pesanan bang buat korban? Udah ya? Idulatah 1443 Hijriah menjadi angin segar bagi para peternak hewan kurban. Seperti sapi, domba, dan kambing. Sempat sepi akibat pandemi selama dua tahun terakhir, kini senyum mulai merekah di wajah para peternak hewan kurban. Salah satunya, peternak di kawasan Condet, Jakarta Timur. Kesibukan dimulai dengan memandikan satwa. Bagian yang paling sering kotor itu dekat dengan bokongnya. Biasanya ketika habis buang kotoran, duduk. Jadi ya kotor, harus dibersihkan. Mandi, mandi. Mandi penting bagi satwa untuk menjaga penyakit kulit. Terutama disebabkan oleh ektoparasit dan jamur. Lomba sudah bersih, lanjut kita ke kanengkambing. Kegiatannya masih sama. Mandi. Mandi, berdu, berdu. Nih, saya agak bingung, bang. Bang, ini mandi saya berdiri di mana nih? Sampingnya, bener sampingnya. Saya kalau di depan, dengerin di seruduk, ditoyor, lumayan. Di belakang, di sepak. Serba salah. Sabar, Saipur. Apa? Aku nak kurang kurang sama saudara. Jangan lupa lihat kondisi cuaca ya. Perawahan atau terik. Penting karena kambing perlu dijemur setelah dimadikan. Jangan ada sepakan di antara kita, Jon. Kalem ya. Kalem. Nah, jangan sampai terlewat bagian kaki yang kerap terkontaminasi air seninya sendiri. Ini dia kambing primadona di tempat ini. Mahmat. Dengan bobot hampir 80 kg, kambing jenis etawa senduro ini dibanderol 10 juta rupiah. Lebih mahal dari kambing perban lain yang umumnya dihargai 3-4. Juta rupiah per ekor. Juta rupiah per ekor. Juta rupiah per ekor. Ada beberapa ciri kambing sehat. Bungu yang bersih, lincah, lubang kumlah seperti mulut, mata, hidung, dan telinga bersih dan normal. Serta tidak terlampau kurus. Satu yang belum cukup umur untuk menjadi hewan kurban diberi susu 4-5 kali sehari. Sini nyusuk. Ntar dulu. Sini, sini. Diam dulu. Sini. Duh, diam, diam. Diam. Duh, diam. Duduk, 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 tenang. Duduk. Duduk dulu, duduk. Duh, nih, nyusuk, nyusuk. Gragas. Mulu, lulu, lulu. Aus banget kayaknya ya. Tapi yang ini tidak dikorbankan karena masih anak-anak. 3 bulan ya, Bang? 3 bulan. Hei, minumnya kalem. Aus banget kayaknya. Coba kita cabut. Wah, marah. Jangan ditanduk. Hei, hei, hei. Kamu minumnya kalem ya. Aus banget kayaknya. Tidak hanya kambing dan domba, puluhan sapi kurban di tempat ini juga mendapatkan perawatan. Dalam sehari, sapi bisa membuang kotoran hingga 15 kali. Ini dia yang membuat tubuhnya cepat sekali kotor. Makanannya, selain ampas tahu dan tempe, juga diberi kulit jagung sebagai penatih rumput yang semakin sulit didapat di ibu kota. 50 ekor sapi dan lebih dari 500 ternak domba dan kambing di sini sudah dibeli loh untuk jadi hewan kurban. Lanjut kita meluncur ke timur ibu kota. Tempatnya di Gang Lele, Jalan Matraman Raya, Kecamatan Jatimigara, Jakarta Timur. Ini dia sate keroncong legendaris yang sudah buka dari tahun 1959. Menuhnya, ada tongseng kambing, gulai kambing, dan sate kambing. Laging kambing yang telah dipisahkan dari tulang diolah terpisah. Pertama, potong kecil-kecil tulang tiga. Nah, dalam sehari tempat ini bisa mengolah hingga 60 rusuk kambing yang diperoleh dari tiga ekor kambing. For your info, satu ekor kambing memiliki sekitar 20 tulang rusuk. Tulang iga yang telah dipotong kecil-kecil kemudian dimasukkan ke dalam campuran aneka rempah-rempah. Seperti jahe, serai, kucur, kunyit, daun selang, laos, lengkuas, kunci, dan daun jeruk. Jangan pelit-pelit ya rempahnya, agar daging pada iga empuk dan mudah dimakan. Lihat prosesnya, banyak kayu-kayunya kecil-kecil. Iya, bentar, mata pedes. Mata pedes? Masak. Tapi ini yang bikin masakan anikmat karena masih menggunakan kayu. Arang. Oh, arang ya? Rebus minimal 2 jam. Selain daging jadi empuk, tulang iga kambing akan membuat rasa kuah gulai lebih gurih. Lanjut yang kedua, sate. Sebelum dipotong kecil-kecil, lemak berlebih pada daging harus dibuang. Kalau terbangun dalam waktu lama, maka daging berpotensi jadi lebih alot. Dalam satu tusuk sate, biasanya Anda akan menemukan lemak atau gaji di bagian tengah sate. Kalau belum dipotong, bentuknya seperti ini. Lemak dari perut kambing ini yang akan membuat rasa sate menjadi semakin nikmat. Dan saya dikasih sama Pak D-nya nih, kalau salah satu ciri daging kambing yang masih segar, ini yang kayak gini nih warnanya. Merah, merona, cerah. Tapi selain itu dari baunya. Kalau baunya nih, ya bau daging segar. Tidak berbau menyengat. Satu tusuk sate terdiri dari tiga potongan daging. Bedanya untuk sate dengan lemak, gaji ditusuk di bagian tengah. Sementara yang tanpa lemak akan diwarna menjadi sate kambing polos dan juga menjadi tongseng kambing. Meski bagian lemak tidak terpakai untuk sate, tapi jangan dibuang ya. Pak E, disini Pak E ya. Pengen nyobain, tapi tidak boleh. Ini buat jualan, harus tahan. Ini cepat banget. Bungunya itu benar-benar, bumbunya, rempah-rempahnya, dagingnya, semuanya itu udah siap untuk dikonsumsi. Persiapan daging? Sudah. Jangan lupa bawang merah dan kibur untuk acar. Untuk membuat 1.500 sate kambing dalam sehari, tempat ini membutuhkan belasan kilogram bumbu dapur. Oke, kalau sudah beres, waktunya bagian utama. Memasak. Pertama, masukkan minyak dari kuah gulai secukupnya. Kemudian tambahkan cabai dan juga bawang merah satu cubit. Berogi, wah sudah pasti. Belasan pesanan sudah menanti. Nah ini dari yang semuanya, ini adalah bagian atas. Sulit masak. Gimana Pak, caranya Pak? Nah, ini kasih itu dulu. Yang atas aja deh. Minyak-minyak. Minyaknya ya? Segini kurang? Dari cabai, barang. Barang merah. Cabai, ini. Bisa mana? Segini, buat seporsi. Terserah, terserah itu. Banya berserah, Pak. Ini. Itu tidak ada berapa, Pak? Bapak, mentah. Bapak, mentah. Berapa, Pak? Kira-kira. Ya, udah, 1.500 sate. Ya, 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 ya. Aduh, sempakan ya. Terserah, kakin lagi. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Sip, gerogi. Aduh, sedang. 5, ya. 5, boleh, 6, boleh. Puntun, tukar tanah saya di situ, boleh? Satu korsi tongseng. Isinya 5. Tusuk. Sate kambing. Biasa digini-gin. Oh iya, barat di bawah wajan tidak boleh sampai padam. Dipas terus. Tambahkan bawang putih yang telah dicairkan, lada, garam, dan penyedap rasa. Masak hingga daging matang. Terakhir, tambahkan kol dan juga tomat segar. Dan sebagai pelengkap, tambahkan kuah gulai secukupnya. Oh iya, hampir lupa nih. Kecap. Sebelum diangkat, berikan sedikit sentuhan daun bawang untuk mempercantik penampilan. Kalau untuk tongseng, sate yang digunakan tidak menggunakan gaji. Kunci nikmat atau tidaknya tongseng adalah racikan kuah gulai. Jadi jangan perlu terempah ya. Tongseng sudah sekarang, waktunya sate kambing. Oh, yang dimasak yang itu. Biar nggak lengket bener nggak? Iya. Oke, bener berarti. Ada yang pesan 10 tusuk, tapi dikasihin gaji dulu nih. Di sini. Biar dia nggak lengket. Karena kalau lengket nanti bisa ngegosong. Di mana Pak? Di sini? Bapak, coba taruhin Pak, saya takut salah. Ini yang ini. Oh. Usahakan tidak memanggang sate terlalu lama ya. Karena dapat menyebabkan sate terlalu kering dan menjadi alat. Celupkan sate setengah matang ke dalam bumbu yang telah diracik. Dan ketika hampir matang, celupkan sekali lagi agar kadar air terjaga dan sate tetap empuk. Bumbu juga akan membuat sate lebih menghilap ketika disajikan. Dan ini dia tongseng dan sate kambing legendaris di Jakarta Timur. Seporsi tongseng dan gulai dipatok harga Rp45.000. Porsi sate Rp70.000. Beri makan. Tipikal daging kambing yang memang masih muda dan juga bukan kambingnya dalam tanda kutip stress ya dalam tanda kutip. Karena dagingnya empuk dan bumbunya juga gurih. Meski di sini tongseng yang jadi primadona, saya justru jatuh hati dengan lezatnya gaji yang ada di sate kambing. Selain karena cita rasa masakan yang sudah dikenal hingga manca negara, kehadiran musik keroncong juga menjadi identitas yang menyatu dengan rumah makan ini. Selamat idulat ha. Rian Fernando, Dwi Agung Nildiarto, Jakarta. Selamat idulat ha.